Intro 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 Sudah cukup lama, masjid ini menjadi tempat penampungan para pengungsi bencana erupsi Gunung Sinabung. Kebersamaan dalam musibah telah menyatukan mereka dari perbedaan. Tinggal di posko Masjid Agung ini, sudah 3-4 bulan namanya. Jumlah pengungsi yang ada di sini berjumlah 233 kakak dengan 734 jiwa yang non-muslim. Kita juga menerima, ini namanya kita menangani kemanusiaan, bukan agama. Di sini juga ada sekarang saat ini ada yang non-muslim. Di tengah keterbatasan karena berada di posko pengungsian, rencana kunjungan Presiden SBY menjadi perhatian para pengungsi, bahkan sangat dinantikan. Sangat sekenal sekali, itu yang kami harapkan dari dulu itu sebetulnya, Pak. Gunungan perhatikan kami bagaimana sekarang kami ini sebuahnya, hancur semua. Habis, semua yang desa dibersepuh habis. Kena lahar awan panas itu. Tidak tahu lagi, aku panjang lebar mengatakannya itu semua sangat betul-betul. Sedih betul-betul. Itu makanya betul-betul kami harapkan perhatian Bapak Presiden. Iya, sangat betul kami harapkan perhatiannya dari pemerintah dan Bapak Presiden. Sebelumnya, Presiden RI telah mengirimkan paket bantuan untuk para pengungsi. Inilah kesan dan harapan mereka pada pemimpinnya. Sudah pak, saat ini, tiga hari yang lalu, sudah kami salurkan dengan pihak ABRI, pak. Karena itu perintah dari sana, langsung kami bagikan. Saat itu juga, satu hari itu juga selesai, pak. Sudah kami terima semua. Banyak nak kubur. Banyak betul. Saya tengok-tengok banyak betul macamnya situ. Itu sungguh kami sangat berterima kasih lah sama Pak Presiden. Presiden hampir rasa ada, tapi Pak Presiden tolong kami perhatikan di kampung kami, di desa Bercop tuh. Bantuan-bantuan yang kita dapatkan memang mungkin namanya berbeda, tapi itu semua dari pemerintah BNPB dan kemarin itu juga penyaluran dana padat karya yang disyalurkan BNPB. Jadi, bekerjasama dengan BNPB Kesra ditangani oleh PM-PM yang diri, pak. Sini bagus lah, anak-anak bagus, berbantuan-berbatan. Setiap harinya ada situlayanan untuk kami semua. Harapan kami kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kami mengharapkan sekali untuk memperhatikan pasca bencananya, pak. Kalau saat ini mungkin pasca bencana, saat ini mungkin masih tertangani pasca bencana, para pengungsi kami nanti sudah belum tahu bagaimana nasibnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan yang bagus, yang benar kepada Pak Presiden, guna membantu kami semua dari karo ini yang kena kecil. Sampai jumpa di video selanjutnya.